Oke, kali ini kita bahas Mercedes-Benz GLA450 yang facelift ya, langsung kelihatan dari lampunya, untuk lampu disini dia multibeam LED, dual LED projector, yang di atas sama bawah ini dua bilah itu DL, senenya yang LED di tepian atas, siapkan bawahnya, dia suar banget ya, bibirnya dibawah sini dia dari chrome, dia juga ada tertutup kaca disini emblemnya, dan LED camera 360, emblemnya ciri khas Mercedes-Benz ya, ada dua atas sama bawah disini, oke, untuk mesin, ini dia mesinnya, dia 3000 cc, 6 cilinder, segaris, plus matte hybrid EQ boost, tenaganya 367 horsepower dengan torsi 500 Nm, pembukaan juga ada hidrolis ya, dan udah dikasih peredam juga, untuk jumper aki dari sini, isi air wiper juga ada sendiri disini, oke, inteknya ada disini ya, oke, saya tutup dulu, untuk radar ada disana tuh, ada dua kamera yang memantul disana, disini, seteloknya, model bintang ya, 5 spoke, dia trimnya AMG, disini remnya juga ada cakram, model ventilator drill, bandnya P0, disini, ciri, untuk profil bandnya disini, dia menggunakan, 27545R21, dijak jarak dari sender, kita coba aja ukur ya, disini, 210mm tanpa ada orang di dalam, itu bisa diatur juga pakai RSUS, di bawah ada footstep, kamera 360 ada di samping, sepion, disini juga ada di sepion, disini, ada dapetur fill ya, dan penerampisan roof, oke, yang belakang disini, cat lamp juga tentunya, untuk di belakang, biasanya ada cross spoiler sama stop lamp, ada defogger dan reviver, stop lampnya, nah ini yang baru, dia lidi bar ya, disini, ada di atas, kemudian, setelah yang ditepian bawah, satting dia ada, ini ya, kayak air vent, kontrasensor ada 6 di belakang, sama, lapot, lapotnya artinya di, karena ya, yang ini, framing aja, dan ini dia jual chrome, untuk, kamera mundur nanti keluar dari sini, dia udah dapet, dan sudah ada lampu bagasi, oke, coba buka ya, bagasinya, ini dia power tailgate, ini, ketika bangku, bersekutiga yang tegak, sisa segini, ini tempat penyimpanan, dia juga udah rata lantai, barang bisa langsung didorong aja, di bawah, ini ada penyimpanan tulkin, ini ada, atau penyimpanan lagi, model jaring, untuk kelipatan dari sini ya, dia 50-50, nah itu, cuma, bangku depan harus di, tipet, kelipatannya bisa dari sini, dan ini bisa menekan, mobil juga, air susnya, supaya lebih gampang, taruh, barangnya, oke, di sini, kita tutup, kita, tipet dulu ya, gitu, jadi dia mundur dulu, baru dia melipat, termasuk sini yang di kanan, dia juga datang-datang, dia esofix, ini baru sisanya kita tutup, nah ini kondisi semua, terlipat seperti ini ya, ini bisa rata-rata ini, seperti itu, untuk mengembalikan, dia tinggal ditarik aja seperti biasa, kemudian, baru ditarik lagi, tuh, nah itu, oke, tetapi dari sini, dia bisa pakai kick sensor juga, kita lihatin banget, secara follow seperti ini ya, tuh, dia juga ada rear fork lamp, yang ada di sebelah kanan sini, yang di kiri gak ada, ini untuk tangki, bukan dosok opening, dia di sini ada lubangnya ya, ada kerucut bisa taruh sini, jadi tutupannya gak kerak-kerak, kayak body, ini juga ada rekomendasinya, rentangnya around 98, oke, masuk, ada aksi smart key, di tiap pintu di sini, pengaturan di sini sudah elektris, kemudian, pedalnya dia juga, model organ ya, dan dia ada tombol dibaliknya untuk kick down, di situ ada, footrest, juga ada airbag di kaki, pakai kursus elektrik, di sini, lampunya, di sini juga sudah auto, ini untuk, pokok belakang, di sini ada dimer, di sini pakai panel kayu ya, dan dia ada ambil net juga, kesih-kesihannya bisa diatur, dan dibuka tutup di sini, ini juga bandanya soh, tas ya, ini ada speaker, kita coba, masuk, ini belum ada head-up display ya, ini lanjut, untuk, speedometer, di sini bisa diganti-ganti, informasi juga bisa diganti, ini ada kilometer, total, di reset, eco display, konsumsi, attention assist, media, sama peta, ini juga bisa diganti-ganti, dia sport, dia geforce meter, sama engine data, kalau yang anti-stated, ini benar-benar simple ya, seperti ini aja, ini ada untuk peta, assistance, yang baru nih, juga ada off-road, di situ, informasinya ada di sini, sama service, langsung kelihatan semua, temperatur radiator, level oli mesin, pesan, sama assist plus, pengingat service, serta TPMS, jadi dia di gen 2 ini, MBOSnya lebih simple, oke lanjut, di sini, dia ada, viper, viper sudah intermittent, di sini, variable, serta dia ada, high beam, sama send di satu tuas ini, setiap peta, peta untuk mencang, di kanan ada tuas transmisi, dia 9Jtronic, di kanan ada, peta untuk menaikan, ini pengennya dipencet ya, kemudian, untuk di kanan sini, ada pengaturan MBUX, yang di kanan, speedometer, sama adaptive cruise control, ini juga setiap sudah dibalut, kulit, seperti ini, yang kiri, dia ada pengaturan, MBUX, layar sebelah kiri, sama audio string switch, pengaturan setirnya, tetrascopic, dari sini, elektris, tetras di bawah ya, oke lanjut, kita ke home dulu, ini dia, tampilnya juga sudah baru, karena dia sudah mengusung MBUX Gen 2, ini ada telepon, navigasi, media, kemudian ini, yang baru ya, offroad, ini semua informasi offroadnya, kemudian, ada radio, ini info berkendara, konsumsi, ini juga, porsi gas, sama rem, bisa dipantau dari sini, ini engine, output mesinnya berapa, kelihatan ada di situ, bisa dipantau, ditambah, ini ya, ada fitur comfort juga, sini ada, kinetika, kursi kinetika, jadi bisa gerak-gerak, sebagai tengah ngantuk, ini untuk, di panak kemanasnya, bisa setting posisi otomatis, dan bisa di reset, ini ambient light, warnanya juga, macam-macam ya, ini tuh, bisa monochrome, sama multi-color, brightness, efek-efeknya, permainan warnanya kayak gimana, bisa diatur sendiri di sini, kemudian, ini ada smartphone, ya, smartphone connection-nya, sudah, wireless ya, seperti itu, kemudian ada aplikasi, ada settingannya, di sini ada driving, begitu, isinya ada heel design control juga, ini ada pencegah tabrakan, ada link-keeping assist juga, assistance, nah ini, ada attention assist, untuk kamera, ini kamera cover bisa dibuka, di sini, kemudian ini parking, sudah parktronic ya, bisa bantu kita parkir, vehicle, ini driving, berikut isinya, comfort, PC entry exit juga udah ada, ini develop adjustment, open close, automatic locking, lampu-lampu, sudah multi-beam LED, ambient light, ini balik lagi ke sini ya, yang tadi, sistem, namanya info, untuk software-nya dia, oke, seperti itu, dia juga ada kamera, 360, ini, dia tampil kalau, dimasukkan ke R ya, ini ada untuk tampil depan, belakang, samping, kiri, kanan, dan ini auto, ini untuk tampil semuanya, jika darahkan di P, dia bubar, oke lanjut, di bawah ini ada kisik-kisik AC, 4 buah, bisa diaturin buka tutup juga, di kanan dan di kiri, ini diambil light, AC, bisa tampil di menu juga ya, jadi dia, di sini, terdinginnya sampai 15, terpanasnya ada sampai, 29, selain itu dia juga, arah semburannya lengkap, di sini, sampai ke depan, ke depan, sama kaki, fan speednya di tengah, ini sink, single zone, ini untuk yang sebelah kanan, bahkan yang di belakang juga, kita bisa atur, dual zone juga, arah semburannya juga sendiri, yang gabung, cuma fan speed, seperti itu, nah nih, ini seperti yang di atas tadi ya, ini ada phone close air, sini bisa sink jadi single zone juga, ini suhu sebelah kanan, ada red fogger, front fogger, dan haset yang ikut berdenyut, oke, di bawah ini ada wireless charger, 2 buah USB untuk cas, ini ada power outlet juga, 2 buah kapolder, ini bisa dipanasin, dan didinginin, di sini, dan ketika ditutup, seperti ini tampilannya, dia pakai kayak rolling door, di sini ada untuk mode berkendara, dia ada mode spot, individual, comfort, eco, dan off-road, ini masing-masing komponennya juga bisa diatur nih, seperti itu, ini untuk patroniknya, set ke settingan kendaraan, favorit, set ke volume, navigasi, radio, dan teleponnya di sini, ini masih ada track tracknya yang di atas, tempat-tempat istirahatin tangan, di sini ada, untuk naik turunin air suspensionnya, paci pembukaan, butterfly, bawahnya ada terpimpangan model bludo, sama PSBC untuk ngecas, oke lanjut, seatbelt di sini, dengan head register, headrest ini adjustable, ini bahannya dia kulit ya, ini juga di pegangannya, dia ada ambient light, laci pembukaan, ada soft opening, dengan tepat bullpen juga, ini bahan soft touch, ada airbag, pilar hitam, airbag juga sampai ke pilar, inversely retract, visor kiri, lengkap dengan vanity mirror, dan lampu, serta card holder, dia juga double visor ya, nih, ada yang untuk di depan tuh, di sini untuk lampu, lampu baca, keluarnya di bawah, spion, sama yang di tengah, tuh, ini yang di belakang ya, dan ini untuk, buka sunroofnya, nah ini dia, ini pembukaan maksimal, kiranya juga bisa dari sini ya, spion tengah, frameless, satu dimming, visor kanan, sama dia double visor juga, lengkap dengan vanity mirror, dan lampu, oke, ini lewatnya door trim depan, ketika tertutup, ini klik shutter, buka, oke, untuk bahan sih, soft touch ya, ini juga soft touch, yang bawah ini baru keras, ini twitter, audio dari buru master, ini untuk gerakkan yang sebelah kiri, ada heated seat, memori seat 3, ini pengaturan jognya, ada light support yang bisa dipanjang, saya elektris juga ya, di sini, ada powder lock, ini sudah electric mirror, electric detect, pionnya, dan dia, all auto di sini, jadi auto down, sudah segitiga untuk penasaran monitoring, dan auto up, kacanya satu lapis, di sini, lengkap sama sensor jep juga, oke, di sini ada window lock, dan ini titik-titik, karena bisa buat sunset ya, yang di belakang, ini untuk bagasi, dan ada tempat timpanan, lapis karet, lampu, di bawah sini ya, sama tepat sampai sini, oke, belakang juga ada akses mati, karena dia tiap pintu, ini lewat dari door trim belakang, seperti ini, yaitu, untuk bahan di sini empuk, yang bawah ini baru keras, ini ada speaker, dan ini pengaturan ini juga sama, elektris juga, untuk kaca, kembungan kaca belakang, setiap yang mulai di tangan, kasih untuk kaca, dan dia juga kasih auto, lengkap juga sama, sun sheet-nya, ya tuh, oke, di bawah ini ada, foto-lojus sama door pocket, ini adalah lampu, pintu, tetap lock-nya di sini, kumpet, tuh, eh, skah flat dengan tes Mercedes-Benz, di sini ada, seatbelt pocket, ambient light, AC, sama gantungan, di sini juga ada, seatbelt pocket, sama akomodasi-nya ya, sisi AC, bisa diatur, dan buka tutup, nah ini, yang belakang ini juga, ada pengaturan AC ya, kiri dan kanan, jadi dia, yang di kanan ini ada, pengaturan, arah semburan, sendiri-sendiri, dan bisa dibikin auto, yang gabung sini cuma, fan speed-nya aja, dan untuk mematikan, oke, di bawah tempat penyimpanan, ada dua buah, USB-C, dengan iluminasi, yang dapat nanti kabin depan, setiap keturuhan, itu, sisi driver juga masih dikasih hand clip, headrest juga bisa dimaju-mundurin, ini dia tombol di sini, dan dia simulatrik dengan hook, serta lampu, di sini, seatbelt 3 titik, lapit tutup cover, headrest adjustable, tiga-tiganya, yang di tengah, ini ada, akomodasi amres, dengan, dua buah kap holder, porsi 20-nya juga bisa dilipat sendiri, ini setback penepang tengah, seperti ini, drop juga sudah ISO fix, ini layout dari, door trim, belakang, ini kita baris ketiganya ya, di baris ketiga, ini ada tuasnya, nah, jadi dia akan maju secara elektris, oke, kita masuk, di baris ketiga, di sini, dia ada gantungan, power outlet, sekalian untuk bersih-bersih bagasi, ini untuk lipat bangku baris kedua, seatbelt juga tiga titik, serta masih dapat speaker, di atas ini juga ada lampu baca ya, nah itu, nih, headrestnya dia, juga adjustable, seperti ini, dan dia, fix, jadi kita sekali aja ukur, oke, baris ketiga ini, masih dapat 96 derajat, jadi, masih mumpu nih, untuk diisik jalan jauh, di bawah ini juga ada, akomodasi, tiga buah kapal, sama dua buah USB untuk charging, oke, yang disebelah kiri, ini ada lampu, sama gantungan, udah gak dapat power outlet lagi ya, nah ini, yang juga dapat hook, untuk sebelah, kiri, balikinnya tinggal pencet lagi, ya tuh, harus di tahan ya, supaya kalau tiba-tiba ada yang kejepit, bisa langsung dihentikan, ya tuh, tunggu sampai ceklek, setelah depannya juga ada akses matinya, pengaturan, jok juga elektris, sangkap sama tiga memory seat, setelah heated seat, bener-bener gak dibedain ya, sama sisi driver, ini lomba supportnya disini, ketika dimatiin, nah nih, dia langsung mati begitu aja ya, dan belum datang langsung, untuk mati yang ada akses ini bermanfaat, misalkan si hasil, misalkan si daternya dibuka tutup, sampai yang tersebut, seperti ini tuh, jika dikunci, supaya sudah otomatis depan, karena sudah auto folding, jika ditekan tombol unlock, semua kaca terbuka, serta, panoramic sunroofnya di atas, selain itu, kita juga bisa buka bagasi, dari sini, yang tuh, kecet lagi untuk menutup, masa ditahan, dia akan menutup sampai beres, dan ketika tombol lock ditahan, sepian semua terlipat, serta, kaca juga tertutup semua, sampai sunroofnya, oke, terima kasih nonton video saya, mengenai, Mercedes Bench, GLA, Rp 4.50, facelift, harga dan nama teman-teman, saya taruh ke dalam description ya, sekian, selamat menikmati,